Oke selamat datang kembali di channel Bligus Official teman-teman Kali ini saya akan membuat video terkait tentang Mencegah penyakit PMK Menyerang babi-babi yang ada di kandang Jadi hari ini saya akan memberikan tips dan trik Ala saya, ala Bligus Official Di kandang baterai kami ya teman-teman Karena saya dengar sudah virus PMK sudah merenjalela Artinya sudah memasuki wilayah Bali Dan besar kemungkinan kita harus tetap menjaga kesehatan Daripada babi-babi kita ya teman-teman Jadi apa saja yang harus dilakukan Simak terus videonya Dan jangan lupa untuk di subscribe videonya Agar channel ini dekat berkembang ya teman-teman Terima kasih yang sudah subscribe Yuk kita langsung saja ke videonya Baik teman-teman Hal pertama yang harus kita lakukan adalah Kita harus rutin Membersihkan kandang babi kita ya teman-teman Pertama Di pagi hari kita sudah harus membersihkan babi Sebelum makan ya teman-teman Sebelum makan kita wajib membersihkan kotoran-kotoran yang berserakan di kandang Apalagi ini Di kandang baterai itu suka sekali Kotorannya banyak berserakan teman-teman Jadi dia tidak mau ngumpul seperti di kandang koloni ini teman-teman Kalau di kandang koloni Dia pasti akan ngumpul ya Dimana dia buang kotoran disana Dia akan Numplek Jadi satu misalnya kotorannya Itu untungnya kalau di kandang koloni Jadi kita tinggal semprot Sudah keluar Kalau di kandang baterai Dia pasti akan berseran Per slotnya teman-teman Disini banyak Disitu numplek Aduh Kotor sekali Jadi kita wajib untuk membersihkan kotoran Sebelum kita memberikan makan Pembersihan kandang disini Di kandang baterai kami Di beligus ofisial Itu dilakukan di pagi hari Dan juga sore hari teman-teman Nah untuk proses pembersihan Kita hanya menggunakan air saja ya teman-teman Tapi disini airnya teras Jadi kita semprotkan sampai Kotoran itu benar-benar bersih ya teman-teman Dan tidak ada kotoran yang Tinggal lagi di kandang ya teman-teman Itu tips yang pertama Kemudian yang kedua Kita harus rutin memandikan babinya Agar babi kita cepat bersih teman-teman Ya seperti ini teman-teman Babinya bersih sekali Tidak ada kotoran yang indah Dan Tidak ada kotoran yang menempel Cukup pakai dengan air Tidak perlu disikat ya teman-teman Tapi dengan syarat airnya harus deras teman-teman Nah itu Proses pemandian di kandang baterai Di kandang baterai kami Itu dilakukan pagi Yang kadang-kadang Kalau cuaca terik atau panas Siang sering dimandikan saja teman-teman Biar babi itu tidak gerah ya Sore lanjut Untuk dimandikan Jadi proses pemandiannya itu Tiga kali sehari Jadi babi tetap bersih Bila perlu Saat memandikan itu ya teman-teman Bersihkan dari perutnya Jadi proses pemandian itu Setidaknya harus melumer ya Jangan sebentar saja Tapi harus lama teman-teman Dari perut sampai ke Apa namanya Ke Badannya itu Lama Agak lamaan lah sedikit Soalnya kan Kalau bisa kita lihat itu Babi sukanya Dia berlumpur teman-teman Jadi dia mencari Apa namanya Kalau disini Istilahnya Melitis dia Biar dia Badannya itu tetap sejuk Tidak kering teman-teman Jadi Alas terbaiknya Kita memandikan babi itu Agak lama teman-teman Nah kebetulan juga disini Airnya masih suara ya Jadi dari sungai Masih bisa Mengakomodir Pemandian yang agak lama Jadi untuk pengeluaran Airnya Tidak terlalu banyak Itu yang kedua Teman-teman Dan yang ketiga Tidak kalah pentingnya Menyumprot Kandang Dengan Desinfektan Teman-teman Itu paling penting Yang ketiga ya Jadi disini Saya tidak punya videonya Karena saya Tidak sempat merekamnya Jadi kandang Setidaknya Disemprot lah Satu minggu Dua kali ya teman-teman Pakai desinfektan Yang aman Terhadap Hewan ya teman-teman Ada kok Saya punya dulu Yang namanya Dodigen ya Ini bukan enor Namanya Dodigen Teman-teman Dia Cairan Bisa disemprotkan Ke badan Ke makanan Itu bisa Tapi kalau Teman-teman Ragu Bisa disemprotkan Di kandangnya saja Teman-teman Daerah Pesisi kaki Seperti itu ya Agar bakteri Bakteri jahat Dapat musnah Teman-teman Dari Desinfektan Itu Jadi begitu teman-teman Itu penting Sekali ya Untuk Mencegah Yang namanya Virus TMK Masuk Tentang Atau menyerang Babi kita Ya teman-teman Dan yang keempat Ini pemberian Vitamin teman-teman Nah Vitamin Atau pemberian Pola makan Yang benar Bagi-bagi Babi kita Ya teman-teman Jadi kita harus Tetap Memberikan Asupan Nutrisi Kepada Babinya Seperti Kita lah Kita kan Kalau sudah Tidak Enak Badan Ya kita Minum Obat Atau Kita untuk Menjaga Daya Tahan Tubuh Kita harus Minum Vitamin Kan gitu ya Teman-teman Jadi Babi pun Juga Begitu Teman-teman Dia harus Diberikan Asupan Nutrisi Nah Setidaknya Kalau tidak Memberikan Vitamin Pola Makannya Harus Dijaga Teman-teman Tidak Semarangan Kita Memberikan Makanan Nah Contohnya Disini Kita sudah Memberikan Yang namanya Jagung Hanya Itu Yang diberikan Kemudian Di dalam Campuran Jagung Ada Vitamin Dan Lain Sebagainya Jadi Babi-babi Ini Ter Asupan Nutrisinya Terjaga Jadinya Tidak Kurang Dan Tidak Lebih Karena Yang Berlebihan Namanya Berlebihan Pasti Dia akan Sakit Ya Teman-teman Eh Makannya Lahap Sekali Mantap Ini Sekarang Sudah Mulai Baikan Teman-teman Sudah Mulai Habis Ya Bukan Oke teman-teman Sekarang Pemberian Makan Babi Ya Babi Makannya Kasih Adalah Makan Krek Teman-teman Dan Dicampur Sedikit Dengan Air Ya Oke Babinya Biar Nggak Kehausan Biarpun Ada Dot Tapi Kadang-kadang Ini Babi Yang Sudah Besar Ini Dia Males Bangun Teman-teman Jadi Alangkah Baiknya Kita Di Awal Dikasih Air Ya Biar Pokoknya Besar Besar Ya Babinya Pada Berjejeran Makan Mantep Buhai 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 Gemes Pantatnya Bayanol Semua Gemes Banget Lihatnya Teman-teman Gimana ya Rasanya Sedang Banget Ya Punya Babi Yang Selamat Sampai Umur Empat Setengah Bulan Mudah-mudahan Proses Pengiriman Jadi Lancar Masih Terkendala PMK Oke Nice Nice Baik Itu Tadi Ya Teman-teman Sedikit Tentang Tips Dan Trick Alah Bigos Ovisial Dalam Mencegah Virus Tenta Menyerang Babi Di Kanan Batere Kami Ya Teman-teman Jadi Semoga Video Bermanfaat Dan Jika Ada Saran Yang Jelas Silahkan Komen Di Kalian Komen Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya